Intro Informasi lainnya sodara mengantisipasi adanya kerumunan yang dapat menularkan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Moro Jambi dengan tegas membatasi sejumlah area publik Termasuk destinasi wisata saat libur tahun baru Budi Hartono, Sekretaris Daerah Moro Jambi mengatakan pemerintah bersama tim Satgas COVID-19 telah mengeluarkan surat edaran tentang larangan perayaan malam pergantian tahun Selain melarang perayaan malam tahun baru, pihaknya juga membatasi jumlah pengunjung di seluruh tempat wisata yang ada di wilayah Kabupaten Moro Jambi Ada pun salah satu tempat wisata yang dipatasi diantaranya Candi Moro Jambi dan Danau Tangkas Dalam hal ini pihaknya telah menugaskan pihak keamanan untuk melakukan patroli guna mengantisipasi terjadinya kerumunan Oleh karena itu masyarakat diminta dapat mematuhi himpawan tersebut Untuk sebenarnya untuk menghadapi Nataru ini itu sudah buat edaran Ya, edaran berdasarkan imen daerah di nomor 66 itu Tapi untuk lebih teknis lagi setelah rapat ini Kita akan buat edaran khusus yang berkaitan dengan kegiatan yang real yang kita laksanakan Misalnya untuk penutupan tempat-tempat hiburan Tempat-tempat yang berpotensi kumpul ya Di perantoran, di beberapa spot di citra raya Itu kita buat edaran juga Untuk masyarakat tidak mengundangkan organ, hiburan, pembang api dan sebagainya Kontributor BTV Jambi, Hamdi melaporkan dari Boroh Jambi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!